Menko Polhukam Sudah tahu siapa yang menggunakan usernya dari data-data atau juga password yang digunakan? Kalau password yang digunakan kemudian tidak tahu, saya tanyakan sama Mekopo Polhukam kenapa tidak mulai melakukan investigasi ke negara-negara lain. Karena aplikasi operating system semuanya yang digunakan di kita, itu juga digunakan di berbagai negara lain. Jadi kalau bisa menembus passwordnya seseorang, tahu dia dalam lokal di sini, ilmu yang sama digunakan untuk menembus dan kemudian ngecek-ngecek informasi intelijen dari negara-negara yang lain, Indonesia bisa kaya tuh. Pemerintahnya, kemudian badan intelijennya bisa mempunyai semuanya aksesibilitas kepada yang lain-lain. Jadi nggak terlalu lah, saya nggak bisa bilang itu, bilang enggak ataupun enggak ya. Tetapi tergantung, kalau dibilang ada satu-dua orang yang saya bilang, oh saya tahu passwordnya, ya mungkin kenal sih. Tapi kalau kemudian bisnisnya semuanya mengetahui password semua orang, selama ini kan banyak kejadian juga koruptor-koruptor semuanya. Kemudian menggunakan data-data semuanya juga bermain-main password di situ, apa sementara ini nggak kebongkar. Kalau bisa kebongkar, semuanya dong dibongkar. Nggak hanya satu akses yang kayak gini. Ya, apa hasilnya kemudian dengan apa yang terjadi pada hari ini, semakin menguat dugaan bahwa ini sebenarnya permainan orang dalam. Betul seperti itu apa? Gini, pertama saya bilang dulu ya, soal kalau membongkar password, itu semua password itu ada yang namanya proteksi. RSA, AES, 256, 128, wah terlalu teknis kalau saya sampaikan. Itu kalau mau membongkar satu saja, membongkarnya nggak kemudian cuma ngintip, oh dari bintang-bintang-bintang jadinya, oh ABC. Nggak gitu, itu benar-benar yang namanya membongkar itu mau pakai aplikasi yang mau komputer tercepat di dunia sekalipun, masih butuh bertahun-tahun untuk sampai mendekripsi, suatu enkripsi yang terproteksi dengan AES, RSA, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau itu bisa ditembus, berarti kan juga begitu mudah bisa melakukan pembongkaran semua isu-isu. Nah, kalau dibilang sekarang yang di sini tadi menjawab Mbak Putri bahwa di sini kemudian siapa sih sumbernya, gitu ya, pemasalahannya. Dasarnya nggak backup, itu doang. Dasarnya tidak melakukan backup. Kalau melakukan backup, tidak pernah ada masalah yang kayak gini, mau dihancurin sekalipun, jangankan dihancurin, guyur air panas tuh harddisk. Sampai meyot, sampai jadi bulat dari kotak sampai bulat, kita tinggal buang harddisknya, kita tinggal restore pakai harddisk yang baru, tinggal pasang harddisk yang baru, restore database-nya up and run, langsung kemudian semua beres. Kalau mempunyai hancur, ada jalanin tahapan 6R, removal, reinstall, rebuild, kemudian recovery, kemudian restore, kemudian restrain. 6 langkah ini yang harusnya dilakukan, kalau dicari dintat nggak ada. Ini metode saya yang biasanya kalau saya melakukan recovery, tahapannya kayak gini. Nah, tahapan ini bisa dilakukan kalau saya memang bisa ngomong gini, berarti memang dilakukan umum semua orang juga. Metode sama-sama orang-orang IT semuanya sama, cuma saya mempolakan aja. Tapi kalau langkah di sini, masa semua orang-orang IT bisa melakukan hal yang kayak gini, sementara PDM segitu semua nggak ada. Ya karena nggak bisa, karena mereka tidak ada backupnya. Nah, backup kemudian bangganya, menteri langsung saja bilangnya Budiari pada saat dirapat dengan Kominfo menyatakan bahwa dia sudah menemukan bahwa menteri yang terdahulu menyatakan backup itu harusnya, apa, dinyatakan ternyata opsional. Sedangkan Budiari mulai bilang sekarang backup itu harus mandatori. Dengan bangga itu di Komisi 1 mengetarkan di situ. Itu marah salah. Gitu loh. Kalau lupanya itu sekarang saya mengutip pernyataan Ibu Mertia Hafid ya, yang waktu itu bilang kalau Kominfo itu melakukan tangkah yang kebodohan nggak punya backup. Dan solusi yang diberikan sekarang melakukannya mandatori itu juga menunjukkan semakin ada kebodohannya. Kenapa kebodohan? Beliau itu diangkat jadi Menteri Kominfo bukan baru kemarin ini kan, tetapi dari yang sejak dia mulai menggantikan, Pak Plate, di situ harusnya orang yang concern, dia melihat area-area yang kritis di area dia, di situ dipastikan bahwa backup-backupnya itu kemudian harusnya memang sudah harus mandatori. Nggak nunggu sampai ada masalah baru memastikan itu mandatori atau opsional. Yang kedua, kalau dia bilang yang dulunya adalah opsional, ketentuannya dari Pak Plate, kan di bawahnya Pak Plate juga ada dirjennya, ada staff salamnya, ada orang-orang IT-nya juga di Kominfo. Masa semuanya menyetujui bahwa backup itu harus opsional? Padahal yang benar adalah mandatori. Masa yang nggak dikoreksi menterinya, baru yang sekarang seorang menteri bilang, oh itu harusnya mandatori, Jebret semuanya ngikut. Ini masa cuma pintar satu menteri doang, satu Kominfo? Nggak lah, yang pintarnya semua kan. Tetapi ini seharusnya suatu hanya diambil sebagai suatu alasan saja. Dan yang lebih dipastikan lagi bahwa hanya dibilang mandatori sudah beres. Padahal salah. Walaupun backup itu mandatori, frekuensi backupnya harus dipastikan. Jangan mandatori kemudian 6 tahun sekali, tetapi mandatori itu harus benar-benar setiap hari sekali. Dan kemudian harus melakukan off-site backup. Jangan hanya disimpan di data center yang sama, harus ditarik keluar. Pernyataan langkah-langkah ini tidak ada yang disampaikan oleh Pak Menteri. Berarti berikutnya akan mengalami hal yang kayak gini. Sekarang sudah dibukai nama orang, berikutnya akan terjadi lagi masalah yang sama, karena solusinya itu culun banget yang sekarang. Baik, baik. Nanti apa yang menjadi pandangan apa juga bisa diberikan pandangan, dikomentarin oleh Bang Dev. Tapi sebelumnya kita juga ingin dengarkan Mas Rido. Kalau Mas Rido, ini saya kembali mengulang bahwa apa yang disampaikan oleh Brian Cypher ini di media sosial, mengatakan bahwa hari Rabu kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat Anda sadar pentingnya untuk menanai industri ini dan merekrut ahli yang punya kualifikasi. Ini merupakan cukup janggal juga kalau kita dengarkan. Nah, melihat hal-hal seperti ini, apakah kemungkinan sebenarnya bisa terjadi lagi, terulang lagi, ini kembali lagi, apalagi ada faktor pesanan dan sebagainya tadi, Mas Rido? Ya, terima kasih, Pak. Kalau pertanyaannya apakah mungkin terulang kembali, menurut saya sangat mungkin. Ya, ini bukan pesimistis, tapi dua hari ini saya itu menghabiskan waktu, terutama menyelami Bridge Forum itu. Di tengah-tengah kita ini masih dibingungkan dengan kasus PDN itu, itu kemarin hanya dalam enam jam, ya, dini hari itu ya, itu ada tiga data dari instansi yang sangat penting, ada Inafis, ada, sebelumnya ada Bais ya, ada Bais, kemudian catatan saya, saya langsung melihat langsung itu ada dari BIN, dari Polri, dari Inafis. Jadi empat itu yang penting ya, datanya itu ditawarkan. Berikut sampel-sampelnya, dan saya lihat langsung apakah benar sampelnya. Itu memang betul, ya. Jadi data-datanya sangat, bahkan berumur baru dua minggu. Jadi baru dua puluhan Juni sudah, apa, sudah dipublish di sana. Ini artinya kalau sangat mungkin terjadi, menurut saya sangat mungkin terjadi. Jadi ini harus ada pembenahan yang mendasar, ya, baik dari sisi teknis dan juga non-teknis, termasuk sumber daya manusianya, dan kita dengar bahwa anggaran untuk perawatan itu sangat besar, ya, 700 miliar perawatan server itu. Jadi itu bisa kita menggunakan fitur-fitur paling canggih dengan SDM-SDM terbaik, jika menginginkan itu sangat bisa. Artinya dengan dana yang begitu besar, sejauh ini sebenarnya pemanfaatan dana tersebut belum cukup maksimal, kalau menurut Mas Rido? Iya, jadi menurut saya itu dana terlalu besar. Ya, entah itu kemana, ya. Itu yang bisa menjawab POMINFO sendiri. Karena kenapa saya sebut terlalu besar? Saya pribadi sekarang juga mengelola server, ya, yang kelasnya tidak sebesar PDN, tapi yang mungkin hanya host beberapa service saja, ya, itu di sini, di Yogyakarta. Kita menerapkan backup standar, ya, kita otomatis dan segala macam seluruh image, apa, dari setiap virtual mesinnya dan seterusnya. Kita menerapkan hal-hal seperti itu, dan dengan cost yang sangat murah. Dan fitur-fitur keamanan, kita juga menggunakan yang berbayar, itu tidak semahal. Kita tidak membayangkan, kalau 700 miliar dalam setahun itu kan, berarti 1,9 miliar per hari untuk perawatan itu, dan masih juga tidak dilakukan backup tadi. Jadi, menurut saya bukan hanya tidak optimal, ya. Mungkin, mohon maaf ya, ini dengan segala hormat, tapi kapasitasnya jauh, ya, dari standar untuk merawat atau membangun PDN tadi. Belum ada, tidak hanya kesadaran, tapi knowledge-nya mungkin masih perlu di upgrade, kira-kira. Baik, Bang Dev terakhir penutup juga. Bang Dev, silakan berikan pandangan dari apa, masukan yang disampaikan oleh Abah Bimanyu tadi, masalah backup data. Dan ternyata, ketika tadi Mas Rido mengatakan, meneliti untuk dana sebesar itu, 700 miliar rupiah untuk maintain, ini apa yang didapat, ini ternyata sangat tidak, sangat tidak seimbang begitu dengan yang dikeluarkan. Silakan, Bang Dev. Ya, memang angka itu sangat besar. Itu kan angka tahunan. Walaupun sekarang ini masih PDSN, ya, tapi kan kita hanya dalam waktu hitungan satu bulan lagi, memang bahkan kurang dari satu bulan lagi, kita akan sudah transformasi ke PDN, ya, seadatan nasional. Makan anggaran yang lebih dari 700 miliar, pembangunan dikerjaan mungkin sudah memakan anggaran periunan. Nah, 700 miliar itu kan hanya untuk perawatan, dan juga ke transformasi, penyipanan data, pengelolaan data. Nah, ini sekarang saja masih sementara sudah kebobolan seperti ini. Nah, jadi membuat kita masih semakin khawatir seberapa efektifnya, dan seberapa amannya, seberapa sekurnya data yang akan disimpan. Karena kita tidak lagi berbicara jumlah pemerintahan, tapi kita bicara data seluruh KL, bahkan sampai dengan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kaupat, dan kota, bahkan mungkin sampai dengan singkat desa, semua datanya akan tertimpan di satu sistem, yaitu di dalam PDN. Ya, di satu sisi ini akan memudahkan, menyalahkan, untuk menyalahkan selayanan, akan pasti terbukti. Dengan adanya di disatukan ini, membuat jelas aktif poin kita itu di mana, titik lemah pemerintahan kita, di dunia digitalitas itu ada di mana. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam pemeriksaan oleh BPKP ini, auditingnya ini akan semakin jelas terlihat, kesalahan-kesalahannya, apakah kesalahan SOP-nya, apakah kesalahan pembangunannya, apakah kesalahan dalam aturannya, siapa yang mengambil kebijakan, dan siapa yang harusnya tanggung jawab full, akan keamanan data ini. Nah, semoga ada tiktik jelas dalam waktu dekat, sehingga tidak terkatung-katung, dan masyarakat dapat terus bisa berlayannya dengan baik oleh pemerintah. Baik, Bang Dief, terima kasih sudah memberikan pandangannya, Abah Abimanyu juga terima kasih, semoga kita perbincangkan kali ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran berharga, didengarkan juga oleh pihak Kemenko Minfo. Dan juga terima kasih Mas Ridho sudah memberikan pandangannya, nah setelah jeda, Agita Malika juga akan menyajikan data fakta, Mas Jada juga kaitannya dengan kasus ini. Silahkan, Agita. Iya, betul sekali Putri dan juga pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda kembali, pemirsa untuk kembali mengingat, bagaimana peristiwa pada saat sistem atau pusat data nasional pada saat beberapa waktu lalu ini sempat mengalami down, dan bagaimana secara historis juga sudah pernah terjadi gangguan sejumlah data digital di Republik ini. Sesaat lagi untuk Anda.